Hai Mams, kali ini saya ingin memberikan tips cara bermakeup untuk daily makeup yang bisa digunakan untuk misalnya pergi menjemput anak sekolah atau pergi arisan jalan-jalan ke mall misalnya Oke, sekarang kita mulai Step pertama kita harus menggunakan primer jadi supaya produk kosmetik atau makeup kondisi tidak terkena langsung ke kulit dan juga buat makeup yang lebih tahan lama Oke, kita aplikasikan ke seluruh wajah Biasanya fungsi primer juga adalah untuk meratakan warna kulit ya Step kedua, kita gunakan concealer untuk menutupi atau mengkoreksi noda-noda yang ada di wajah Di sini saya menggunakan concealer corrector warna orange Jadi, kenapa saya menggunakan warna orange? Jadi untuk menetralisir warna keungguan yang ada di bawah mata Jadi, percuma jadi makeup sudah bagus tapi bawah matanya masih kelihatan gelap jadi tidak fresh ya Jadi, itu dulu kita harus koreksi Setelah mengkoreksi bagian bawah mata kita baru bisa menggunakan foundation Biasanya penggunaan foundation itu lebih tahan lama dibanding dengan menggunakan powder foundation ya Jadi, untuk jangka waktu yang lama kita keluar rumah kita bisa menggunakan foundation, liquid foundation Selanjutnya adalah alis kita gunakan powder eyebrow Step selanjutnya adalah blush Jangan lupa setelah mengambil blush kita harus membuang aksesinya supaya tidak terlalu banyak produk ini kita gunakan brush dan setelah ada lipstick saya akan menggunakan saya polis tipik Oke mom, itu tadi tips daily makeup dari saya jangan lupa untuk tips selanjutnya Anda bisa klik like dan subscribe channel Orang Terima kasih